Terlebih dahulu, waktu untuk menjawab sama 2 menit Bapak dimulai dari saat Bapak berbicara. Bagi Joko Widodo, posisi sebagai negara dengan masyarakat muslim terbesar di dunia bisa menjadi modal diplomasi yang kuat di kancah internasional. Ia juga mengungkap bahwa di luar negeri, pemerintah Indonesia selalu dianggap bersikap netral sehingga kerap diminta bantuannya dalam memediasi konflik. Diplomat kita memiliki kemampuan dalam bernegosiasi dengan negara-negara lain. Kemudian juga yang berkaitan dengan FTA, Free Trade Agreement, yang berkaitan dengan tarif dan perdagangan, kita juga memiliki diploma-diklomat yang sangat pintar dan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan perjanjian itu. Dan SEPA dan skop yang lebih luas untuk investasi dan perdagangan, kita juga telah bertanda tangan dengan Australia dengan catatan produk-produk kita nanti bisa masuk ke sana. Sementara Prabowo Subianto nyatakan bahwa posisi diplomasi bukan sekedar mediasi. Ia menyeroti kekuatan diplomasi luar negeri yang masih lemah. Ia sempat kesal kepada audiens yang tertawa, kalah dirinya mengungkap kondisi tersebut. Diplomasi kalau hanya senyum-senyum menjadi nice guy, ya begitu-begitu saja Pak. Kalau ada armada asing masuk ke laut kita, apa yang kita bisa buat? Jadi bukan saya tidak percaya, saya ini TNI Pak, saya pertarungan nyawa di TNI. Saya lebih TNI dari banyak TNI. Salah, tidak tahu saya. Elit, ya, yang ketawa. Kenapa kalian ketawa? Pertahanan Indonesia rapuh, kalian ketawa. Lucu ya? Kok lucu? TNI.